Hai, welcome back to What's On, kembali lagi bersama gue, Cindy. Bursa transfer pemain pro-MPL season 4, kian panas. Sebelum masuk ke bursa transfer pemain, buat kalian yang suka game dan movie, langsung aja kunjungin website kita di kincir.com, karena ada banyak pembahasan, review game, film, dan tentunya e-sports. Menghadapi MPL season 4 yang menjadi franchise league pertama di Indonesia, 8 tim peserta liga ini melakukan perombakan roster besar-besaran. Hal ini senada dengan peraturan mewajibkan setiap tim mempunyai 8 pemain dengan susunan 5 pemain inti dan 3 orang cadangan. Dengan adanya peraturan ini, tentu saja membuat bursa transfer pemain menjadi lebih panas daripada musim sebelumnya. Sebut saja tim Gain Flix Aero Wolf yang tidak tanggung-tanggung langsung memboyong seluruh pemain Lovre e-sports. Sehingga lengkap sudah jajaran 8 pemain untuk mengikuti MPL season 4 ini. Sepak terjangkido dan kawan-kawan yang telah menyambet runner-up di MPL season sebelumnya dan MSC 2019. Membuat tim Aero Wolf mempunyai modal yang mumpuni untuk bersaing dengan 7 tim lainnya. Begitu juga dengan RRQ yang merekrut trio X-Aero Wolf LG, Billy, dan Rafe. Mereka mengumumkan kelima pemain inti mereka. Karena Ayam Jago dan Liam masih dalam naungan RRQ, maka besar kemungkinan mereka akan mengisi bangku cadangan. Lalu, siapa satu nama yang mengisi slot terakhir di RRQ? Nah, nama itu adalah Sin dari Star 8. Kabar bergabungnya Sin dikonfirmasikan langsung oleh Will Bird selaku manajer tim Mobile Legends RRQ. Menurutnya, pemain dengan hero andalan Hayabusa dan Kerry ini adalah pemain serba bisa. Tim pendatang baru di MPL Indonesia, Geek Fam, belum mengumumkan secara resmi roster yang akan mengikuti Liga Waralaba ini. Tapi, ada sedikit bocoran nih dari akun Instagram Randy Kurniawan atau yang kita kenal dengan nickname Ipin, pemain SFI e-sports. Di situ tertulis akun ofisial Geek Fam. Akun YouTube Ipin pun juga sudah diganti menjadi Geek Fam Ipin, yang mengisyaratkan kepindahannya ke tim asal negeri jiran tersebut. Kita tunggu aja nih pengumuman resmi dari Geek Fam. Nggak cuma itu, Aura e-sports, tim yang juga melakukan rebranding menggunakan nama baru Aura Fire tersebut, memutuskan untuk merekrut satu pemain bintang muda dalam kancah e-sport Mobile Legends Indonesia. Pemain tersebut adalah Advan Ruptur Falma. Sebelum bermain dalam tim Aura, Ruptur pernah berhasil menyambet juara kedua dalam kualifikasi Piala Presiden daerah Palembang. Masih ada tim lain yang belum lengkap mengumumkan ke delapan pemainnya, sebut saja Onik, Alter Ego, Evos, dan Bigetron. Masih banyak juga kejutan yang akan kita saksikan pada bursa transfer pemain kali ini. Menurut kamu, siapa lagi nih pemain yang akan mewarnai MPL Season 4? Tulis di kolom komentar ya. Sekian di What's On hari ini, sampai jumpa di What's On berikutnya.